Intro Saya punya pengalaman yang sangat baik dan sangat enak Ketika saya menjadi Ketua Forum Kerukun Ahmad Beragama Di masa pemerintahan Bapak Haji Tahiran Hubun Sebuah Bupati Menurut Tenggara Yang pertama itu beliau sangat punya perhatian terhadap FKUB Kemudian yang kedua beliau mengharapkan FKUB inilah Yang memberikan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian Menurut konsep-konsep agama-agama itu Terus kepada lapisan masyarakat Sehingga di saat saya menjadi Ketua FKUB Saya membangun kemitraan yang baik dengan tokoh-tokoh agama Mintas agama Seperti wakil busku, ketua klasis, pendeta-pendeta, pastor yang lain Ya, yaitu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan itu Ke seluruh kecamatan-kecamatan Biasa dipusatkan di kampung ini, kampung ini, bukota, kecamatan ini Jadi kita sudah keliling semuanya Keliling semua Dan Alhamdulillah Kita melaksanakan kegiatan itu luar biasa mendapat respon positif Selama pemerintahan beliau ini Ya, kami lakukan itu Luar biasa mendapat respon positif dari masyarakat Ya, sehingga FKUB itu semakin hari Semakin dikenal oleh masyarakat Maluku Tenggara Ya, itu yang pertama Yang kedua Saya sebagai Ketua FKUB Juga berterima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Karena Ya Kita sportif saja Kalau beliau tidak membantu dari sisi finansial Ya, mungkin saja kami melakukan kegiatan itu apa adanya Tapi karena beliau begitu memberi perhatian Beliau memberikan anggaran yang bagus kepada kami Ya, tahun-tahun pertama dulu itu ada 200-300 juta per tahun Ya, tahun yang kemarin ini Tahun yang lalu 400 Tahun ini 500 Ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikut ini Beliau kasih naik lagi supaya Ya, para pendeta, pastor, dari Hindu Apa kami turun ke masyarakat itu Ya, betul-betul kami membangun sebuah Apalagi semangat Membangun semangat kehidupan yang damai Penuh dengan kerukunan, toleransi yang baik Ya, karena kita sadari bahwa Pak Adolf Konsep kerukunan ini kan ada tiga saja Yang pertama adalah kerukunan interen umat beragama Yang kedua kerukunan antara umat beragama Kemudian yang ketiga antara umat beragama dengan pemerintah Jadi kita turun itu membawas tiga misi itu Yang pertama Kita berusaha untuk antar agama-agama Agama-agama masing-masing agama Sebenarnya katolik Ya, tidak boleh ada konflik internal di dalam katolik Begitu juga protestan Begitu juga islam Kalau semuanya sudah bagus secara internal Nah, maka kita masuk lagi pada tahapan yang kedua Yaitu antara umat beragama Antara umat beragama Antara Islam dengan katolik Antara katolik dengan protestan Antara protestan dengan islam Antara Islam lagi atau katolik Atau ada protestan dengan Hindu Kalau semua itu kita sudah bangun Kekuatan rasa kebersamaan tadi dengan baik Maka pasti tercipta Kerukunan, kedamaian Dan sekaligus terbangun toleransi Mereka saling menghargai dan menghormati Antara umat beragama tadi Nah, nanti sesudah itu sudah selesai Antara umat beragama Antara umat beragama Kami masuk pada tahap kedua adalah Ya, antara umat beragama dengan pemerintah Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik Tanpa pemerintah Ya, campur tangan pemerintah Pemerintah yang punya anggaran Pemerintah yang punya hal-hal yang Bisa mendorong kita, masyarakat untuk hidup lebih bagus Ya, kita membangun hubungan yang baik dengan Ya, pemerintah Sehingga, Alhamdulillah Forum Kerukunan Umat Beragama Ya, itu dia adik Ya, yang pertama membangun kemitraan-kemitraan Dengan pemerintah tadi Ya, yang pertama adalah seperti Gaspangpol Kami punya mitra bersama Kami turun bersama Kemudian, sesudah itu Kami juga Ya, intinya adalah Bapak Bupati Malu Tenggara Kalau dia sudah respon semua yang kami lakukan itu dengan baik Maka, Insya Allah Apa yang kami lakukan itu Ya, saya pikir Pasti dia membawa dampak yang bagus Di tengah-tengah masyarakat Ya, dan Alhamdulillah Kami Pendeta Pasto Semuanya Memberi respon yang sangat positif Terhadap Perhatian pemerintah daerah Khususnya Bapak Bupati Kepada FKUB Ya, sehingga Beliau turun kemana-mana Pasti ada Saya juga beliau panggil Untuk menemani Ada wakil uskup Ada ketua klasis Ada pendeta yang lain Temani kita kemana-mana Ya Dan beliau sangat punya Apalagi Penghormatan khusus kepada yang namanya tokoh-tokoh agama Kami Ya, juga Akan Berinteraksi secara positif dengan pemerintah daerah Dan Insya Allah Kalau itu sudah jalan Beliau punya Bahasa Yang selalu beliau ucapkan itu Yaitu Aka Ya, agama Eh, adat Kubni Angam Ya, adat Kubni Angam ini Tiga Hal ini Menjadi tiga pilar penting Yang bisa kita gunakan Sebagai salah satu Alat penting dalam rangka Membangun Ya, masyarakat melugu Tenggara Pada masa-masa yang akan dari Sampai sekarang Dan masa yang akan datang Dan saya sangat berterima kasih Ya, beliau Sangat respon Karena Baru-baru ini beliau memberi Dukungan kepada kami FKB untuk Pembangunan Gedung Forum Kerukunan Selamat beragama Beliau Hibah Tanah Seratus Kan Seratus Kemudian Saya Sudah buat Gambar gedungnya Kemudian Terbitkan Sertifikatnya Kemudian Beliau Perintahkan Kami Ya, untuk pergi Bertemu dengan Direktur KUB Kementerian Agama Republik Indonesia Alhamdulillah Kami datang ketemu Saya dengan Kepala Kaban Sospol Ya Ketemu Beliau Mereka memberi respon Insya Allah Mudah-mudahan 2023 Kantor SKW Kabupaten Meluguh Tenggara Disa Derealisasi Kalau itu Derealisasi Maka Seluruh Umat beragama Meluguh Tenggara Itu punya Kegiatan-kegiatan Diskusi Kegiatan Macam-macam Itu Dipusatkan Disitu Bila perlulah Kita mencari Tempat Ya Disitulah Menjadi Sentral Pertemuan Ada masalah Kita bicarakan Disitu Kita menyelesaikan Masalah Disitu Insya Allah Ke depan Seperti itu Kalau kita Berbicara Tentang Kinerga Pemerintah Daerah Selama Ini Itu Menurut Penilaian Saya Dan Anggota-anggota Yang lain Itu adalah Sangat Pemerintah Daerah Khususnya Bapak Bupati Telah Memberikan Sebuah Pelayanan Yang terbaik Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Meningkatkan Infrastruktur Pembangunan Di Daerah Meluguh Tenggara Lebih Khususus Adalah Di Kebesar Sehingga Apa yang Dilakukan oleh Bapak Bupati Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Menggembirakan Karena kami Merasakan Betul Ketika kami Turun Memberikan Penguatan Secara Mental Spiritual Di Lapangan Di Masyarakat Kami Kami Selalu Berdialog Dengan Masyarakat Kita Yang Ada Di Kebesar Maupun Dekat Kecil Mereka Itu Sebuah Biasa Memberi Respon Yang Sangat Positif Kepada Bapak Bupati Kereja Protestan Katuli Kemudian Rumah Masjid Itu Luar biasa Beliau Dan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Keagamaan Keagamaan Di Masyarakat Kita Ya Hubungannya Dengan Natal Hubungannya Dengan Pasca Hubungan Di Idul Fitri Hubungannya Dengan Hal-hal Kegiatan Umat Beragama Ini Sangat Luar biasa Beliau Memberikan Atensi Beliau Memberi Perhatian Bukan Perhatian Saja Tapi Beliau Membantu Dari Sisi Material Ya Sehingga Itu Adalah Sesuatu Yang Luar biasa Yang Kami Lihat Secara Konkret Dan Itu Dirasakan Boleh Masyarakat Kemudian Yang Kedua Masjid Dan Gereja Ya Bila Kita Pandingkan Beliau Beliau Punya Apa Lagi Pemikiran Beliau Tidak Mau membangun Sebuah Masjid Atau Gereja Itu Pada Kondisi Hanya 50 juta Atau 25 juta Beliau Beliau Itu Mau Satu Tali Beliau Bantu Itu Hanya Selesai Yang Bisa Dihitung Sempurna Bisa Digunakan Oleh Masyarakat Dan Itulah Yang Beliau Lakukan Selamu Alhamdulillah Gereja Gereja Besi Besi Ya Bisa Kita Hitung Bisa Besi Dan Kebesar Itu Sudah Semuanya Ya Dalam Hal Keagaman Ini Kalau Saya Tidak Salah Itu Menelang Ya Anggaran Sudah Mendekati 95 Milyar Yang Belum 5 Milyar Yang Banyangkan Dengar Yang Belum Lagi Kita Masuk Pada Tahun 2023 Beliau Ingin Menyelesaikan Meski Gereja Yang Belum Selesai Infrastruktur Berupa Jalan Berupa Kondol Yang Belum Selesai Beliau Menteri Sekarang Ya Sesudah Itu Saya Hubungannya Dengan Ini Batuan Beliau Berupa Saya Dengan Kepala Kesimpul Ketemu Dengan Dari Tur Terhubungan Umat Beragama Di Kementerian Agama Republik Indonesia Kami Ceritakan Itu Mereka Sangat Memuji Beliau Ya Pemerintah Daerah Bupati Yang Memiliki Perhatian Besar Terhadap Perkembangan Keagamaan Itu Adalah Ya Beliau Bahkan Mereka Mengusulkan Untuk Kalau Bisa Mereka Memberikan Penghargaan Kepada Bapak Bupati Yang Kita Kenal Kementerian Agama Itu Ada Istilah Harmoni Ya Sertifikat Penghargaan Yang disebut Harmoni Ya Harmonis Maksudnya Begitu Ya Kepada Beliau Karena Beliau Memiliki Perhatian Yang Terhadap Perkembangan Umat Beragama Dan Perkembangan Agama-agama Di Daerah Bukit Jadi Saya Kembali Lagi Bahwa Peran kami Dari Para Toto Agama Ini Turun Ke Masyarakat Itu Tapi Berusaha Untuk Meningkatkan Kualitas Spiritual Mereka Yang Ada Di Bawah Supaya Masyarakat Kita Ini Betul-tul Dia Beragama Dengan Baik Dia Melakukan Segala Aktifitas Agamanya Itu Temu Dengan Kebaikan Kebaikan Sehingga Ya Tuhan Turunkan Berkarah Di Daerah Itu Melalui Campur Tangan Ya Tuhan Jadi kalau Tuhan sudah campur tangan Karena manusianya sudah bagus Pemerintahnya sudah bagus Toko agamanya mampu menjadi contoh dan teladan yang baik Saya yakin Tuhan pasti senang dan Tuhan-Tuhan temukan berkah di daerah kita buku Tenggara Saya Saya sebagai ketua kurung kelukunan umat beragama beserta seluruh anggota Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah kaupat dan mahu Tenggara Khususnya Bapak-Utuh Khususnya Bapak-Upat Tenggara Bapak Wakil Bupati Bapak Sikta dan semuanya Yang selama ini memberi perhatian terhadap keuntungan umat beragama Dan kami berjalan bersama-sama dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat Tenggara selama ini Ya saya mewakili semua itu menyampaikan Ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Upat Tenggara Terima kasih dari saya seperti itu Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak lebih dan tidak kurang Tapi berdasarkan fakta kenyataan yang saya rasakan Dan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat Terima kasih Wallahul mu'afiq ila akwamik tarik Salam sejahtera untuk kita sekalian Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati